Jilid 4. Koan Toa Ko tak tahan lagi Tio Cheng Cheng berteriak terus memburu ke sana. Tapi begitu tiba di tempat itu, seketika ia berdiri terlongol. Sebab kedua biji metu Koan San Buat memandang lurus ke depan seakan-akan tidak kenal dirinya, seperti tidak mendengar teriakannya pula. Tio Cheng Cheng menjadi pilu, memburu dua langkah ia tarik dan genggah meratera tangan Koan San Buat, teriaknya sambil menangis, Koan Toa Ko. Apakah kau sudah sembuh? Kenapa kau diam saja? Koan San Buat menarik tangannya, tidak menjawab juga tidak hiraukan dirinya. Tio Cheng Cheng melengah dan menjubelek, jauh-jauh dari tempat puluhan ribu lidia bawa Koan San Buat kemari mau minta pengobatan, setelah lolos dari lobang maut, kini diluar dugaan bersikap begitu dingin terhadap dirinya. Peng Toa Nio yang berpikiran jernih segera memperingatkan, Nona Cilik, jangan kau sentuh dia, apakah kau tidak perhatikan biji matanya, hakikatnya dia tidak melihat apa-apa, baru sekarang Tio Cheng Cheng menyadari hal ini, rona muka dan sikap Koan San Buat seperti orang linglung, pendengarannya pun sudah tuli, maka sikapnya kaku. Peng Kiyok Jin terdengarlah gadis baju merah itu menjengek dingin kepada Peng Toa Nio, besar ya nyalimu, bukankah suhu sudah memberitahu kepadamu kau dilarang bawa gadis ini ke dalam lembah, berani kau semena-mena. Peng Toa Nio mendengus, apa yang ku perbuat aku yang bertanggung jawab, tak perlu kau banyak bacot, Cheng Cheng tau gadis baju merah ini tentu Hong Ling Ling adanya, cepat ia menimbrung. Hong Cici bagaimanakah keadaanku anto aku? Bukankah matamu bisa lihat sendiri, kenapa harus tanya kepadaku sendiri Hong Ling Ling? Mendapat jawaban kasar, Tio Cheng Cheng menahan MOI, katanya pula, maksudku apakah dia bisa sembuh seperti sedia kala kau ini apanya? Begitu besar perhatianmu kepadanya EJ, Hong Ling Ling. Cheng Cheng melengak, tak tahu bagaimana harus menjawab. Untung Peng Toa Nio sagerah menimbrung, dia adalah calon istrinya, sudah sepatutnya ia memperhatikannya berubah air muka Hong Ling Ling, tanyanya dengan bengis, apa betul merah jengah muka Cheng Cheng, serba salah dan runyam untuk menjawab, maklum belum pernah ia mencurahkan isi hatinya kepada Kuan San Guad. Ingin berterus terang tapi malu, kalau menyangkal, jelas bikin malu Peng Toa Nio. Terdengar Peng Toa Nio tertawa dingin, jengeknya, urusan ini tiada sangkut pautnya dengan kau, tak usah kau mencampuri urusannya, Hong Ling Ling naik pitam, amarahnya tertuju kepada Peng Toa Nio, teriaknya beringas, pengkiok jin. Berani kau bicara padaku dengan nada kurang ajar begitu kentut Peng Toa Nio juga berang, kau ini barang apa, karena memandang muka soat lo tai tai, selalu aku mengalah terhadap kau, bicara tentang tingkatan di kalangan kangong, bapakmu pun harus membungkuk hormat kepadaku, berani kau gembar-gembor memanggil namaku secara langsung, saking marah muka Hong Ling Ling menjadi kelabu, teriaknya pula sambil menuding, HWI Tian Yace, jangan kau mengudal aturan kangong, kau tidak lebih cuma budak. Guruku, segalanya harus dengarku perintahkan keluar dari sini. Perintahku. Sekarang, Peng Toa Nio menarik muka, katanya berat, kecuali soat lo tai tai, siapapun tiada hakmen perintah kepada aku suhu sedang menutup pintu dan semadi, aku mewakili beliau, kau mau pergi tidak soat lo tai tai sendiri juga sungkan mengusir aku dengan kata-kata kasar, kau budak busuk ini rasanya perlu dihajar Hong Ling Ling mendengus, tiba-tiba badannya berkelebat, tangannya menampar ke muka Peng Toa Nio, gerak-geriknya bagaikan setan. Peng Toa Nio tidak siaga. Plak pipinya kena digampar keras sambil bertolak pinggang, Hong Ling Ling tertawa dingin, HWI Tian Yace. Kalau kau tidak tahu diri, awas aku tidak berlaku sungkan lagi terhadap kau lima jari yang berwarna merah yang menyolok membekas di pipi Peng Toa Nio. Biji matanya mendelik gusar, sambil menggerakkan kedua telapak tangannya sudah merangsang ke dada Hong Ling Ling. Hong Ling Ling berhasil mematahkan serangannya, malah dia berhasil mencengkeram urat nabinya, desisnya dengan dengis, pengkiok jin, kalau tidak memandang muka suhu, segera ku cabut nyawamu, menggelindinglah begitu tenaka dikerahkan, sekali sendal badan Peng Toa Nio mencelat tinggi jatuh terduduk di atas tanah tak bergerak, kedua matanya menjubelek tanpa berkesip. Sekian lama ia terduduk diam, akhirnya seperti sadar dari mimpi buruk, sekonyong-konyong ia menggembur keras, mulutnya menyemburkan darah segar, badannya pun berguling rubuh ke belakang. Meski berkumpul cuma beberapa hari, tapi kesan Tio Cheng Cheng terhadap perempuan ini. Sangat baik, cepat ia memburu maju serta memaapahnya, teriaknya, Toa Nio, Toa Nio. Kenapakah sembari berteriak tangannya mengurut dada orang, sejak kecil ia hidup berdampingan dengan Tio Huncu sedikit banyak paham soal pengobatan, ia tahu Peng Toa Nio jatuh pingsan karena sesak napas, maklum terlalu mengandung malu dan gusar, kalau darah yang menyumbat dada tidak dikeluarkan dan sampai membeku, kelak bisa menjadi bibit penyakit. Hong Ling Ling menghampiri seraya menjengek dingin, dia sedang pura-pura mati. Lekas kau bawa dia keluar Tio Cheng Cheng memohon, Hong Xio Chia. Tolong usahakan supaya aku bertemu dengan Soat Loh Tai Tai, aku ingin tanya keadaan penyakit koan toa ko. Hong Ling Ling membeku, sahutnya menggeleng, tidak bisa, Su Hu melarang kau kemari, beliau sudah pesan bila kau berani melangkah setapak ke dalam lembah ini, kau harus dibunuh tanpa perkara, kini ku beri kesempatan keluar dari sini, itu berarti sudah melanggar pesan Su Hao, kenapa Soat Loh Tai Tai sedemikian benci kepada ku tidak tahu teriak Hong Ling Ling aseran. Hayo mengelinding pergi, jangan memancing amarahku. Aku tidak segantun tangan Tio Cheng Cheng insyaf bila berkelahi dirinya jelas bukan tandingan orang, terpaksa dengan duka dan rawan ia jinjing tubuh Peng Toa Nyo katanya sambil sesenggutkan, Hong Xio Chia, ko an toa ko, Hong Ling Ling sudah tidak sabar, dengusnya, legakan saja hatimu, di bawah pengobatan guruku, tanggung dia tidak akan mampus. Tio Cheng Cheng masih ingin bicara, tapi mendadak Peng Toa Nyo yang berada dalam pelukannya meronta dan melompat seperti banteng ketaton melabrak ke arah Hong Ling Ling. Karena gerakannya terlalu cepat dan mendadak lagi, Tio Cheng Cheng tidak menduga, sehingga ia terpental jatuh terduduk di tanah. Agaknya Hong Ling Ling juga tidak waspada, tersipu-sipu ia angkat lengannya menangkis, berbareng tangan yang lain menyengkelit dengan keras, kemudian badan Peng Toa Nyo terangkat, terus dilempar jumpalitan, tapi pipi Hong Ling Ling masih kena tampar dengan cukup keras dan berbunyi nyaring. Peng Toa Nyo gentayangan beberapa langkah baru ia dapat berdiri tegak, sambil mendongat ia terloroh-loroh, Serunya, budak, akhirnya aku berhasil membalas tempi lingan muta di pipi kanan Hong Ling Ling merah dan bertapak lima jari, pipi kiri menjadi pucat saking marahnya, secepat anak panah badannya terbang melesat, beruntun jari tangannya menusuk dan memuntir, gerak-geriknya lihai, sekaligus beberapa jalan darah Peng Toa Nyo tertutup dan roboh terkapar di tanah. Sebelah kaki Hong Ling Ling menginjak dadanya, katanya dengan beringas, pengkiok jin. Hari ini akan kubuat kau mati tanpa tempat kubur, beberapa jalan darah penting di tubuh Peng Toa Nyo tertutup, tak mampu bergerak dan balas memaki, tapi sorot matanya menunjukkan kekerasan hatinya. Sorot matanya membuat Hong Ling Ling seperti api disiram minyak, sekali tendang badan Peng Toa Nyo terguling-guling seperti bola. Tio Cheng Cheng tidak tega, lekas ia menubruk terus memeluk Peng Toa Nyo serta berteriak ke arah Hong Ling Ling. Hong Xio Chia, Peng Toa Nyo seorang tokoh bulim yang cukup tenar namanya, kau boleh membunuhnya tapi jangan kau menghina dia sedemikian. Rupa Hong Ling Ling menyeringai dingin, jengitnya, kau minggir. Bukan saja akan kubunuh dia sampai badannya hancur lebur, sebelum mampus akan kubikin dia merasakan penderitaan Hun Kin Johkut perguruanku. Hong Ling Ling teriak Tio Cheng Cheng. Minggir kau damprat Hong Ling Ling, sekali raih dan jamret dia rebut badan Peng Toa Nyo dari pelukan Tio Cheng Cheng. Sudah tentu Cheng Cheng berusaha merebutnya pula, tapi baru saja ia mendekat, tiba-tiba Hong Ling Ling membalik sebelah tangannya, dengan keruk yang lihai dan menakjubkan ia tekan dan dorong pundaknya, sehingga Tio Cheng Cheng tergentak mundur sempoyongan, beruntun Ling Ling tutup beberapa hiatu di badan Peng Toa Nyo. Muka Peng Toa Nyo menjadi pucat dan mengalirkan keringat dingin sebesar kacang, mukanya berkerut menahan sakit, demikian juga biji matanya jelalatan sangat menderita. Tapi Hong Ling Ling terlalu keji, dengan gemasya banting tubuh orang ke tanah, mulutnya menyungging senyum, mukanya diliputi nafsu yang sadis, menikmati keadaan Peng Toa Nyo yang menderita itu sambil tertawa-tawa dingin. Sementara itu, Tio Cheng Cheng sudah menubruk maju pula, teriaknya, kau tidak boleh berbuat begini keji seperti ini, lekas bebaskan hiat conia, sekali kau cerwek lagi, biar kau pun merasakan juga siksaanku, entah dari mana keberanian Tio Cheng Cheng, mendadak ia layangkan pukulannya serta membentak, boleh kau bunuh aku sekali. Kong Ling Ling angkat tangan membelit dan menarik mencengkeram uratna di pergelangan tangan Cheng Cheng, katanya dingin, sejak tadi, ku tunggu ucapanmu ini, aku pun menunggu kau turun tangan lebih dulu. Karena guruku melarang aku tidak boleh turun tangan lebih dulu. Sekarang aku mendapat alasan untuk membunuh kau seiring di ngaw ucapannya ia angkat sebelah tangan yang lain terus menepuk kejidat Tio Cheng Cheng. Sekonyong. Konyong terdengar tawa aneh yang mendirikan bulu Roma di belakang mereka, disusul berkelebatnya sesosok tubuh dan belar pukulan Hong Ling Ling yang mematikan itu tertangkis sehingga tersurut mundur empat langkah. Dilain saat Tio Cheng Cheng sudah pindah tangan, terasa tangan orang dingin seperti es, cepat ia angkat kepala, seketika ia menjerit kaget, suaranya mengandung rasa takut dan ngeri yang tak terperikan. Karena teriakan ini, orang itu pun lekas melepas cekalannya, tapi sepasang matanya menatap wajah Tio Cheng Cheng, sorot matanya sangat telas asih dan penuh rasa cinta kasih. Setelah bebas baru Tio Cheng Cheng sadar bahwa jiwanya baru saja direngut kembali dari jurang lemaut oleh orang ini, meski kejadian sangat mendadak, tapi sikap dirinya tadi terasa kurang hormat. Maka segera ia merubah sikap dan mengangguk serta unjuk senyum manis tanda rasa terima kasihnya yang tak terhingga. Tak sangka senyumannya membuat orang itu kesima, mulutnya komat komit mengeluarkan suara yang tidak jelas. Tio Cheng Cheng lantas menduga orang ini gagu, tapi selintas pandang bentuk tubulnya memang sangat menakutkan. Rambut di atas kepalanya awut-awutan, selapis mukanya tumbuh sodat bekas luka-luka yang malang melintang besar kecil tidak karuan, sorot matanya bersinar tajam, rambut yang awut-awutan itu sudah banyak uban, maka dapatlah diduga bila usianya sudah tidak muda lagi, dari bentuk mukanya dapat dinilai bahwa kalau wajahnya tidak penuh sodat, di waktu mudanya beliau pasti cantik kerupawan. Baju yang dipakai pun sudah buruk dan kemal, seperti pelayan atau budak di pedalaman, tapi ilmu silatnya ternyata sangat mengejutkan, Hong Ling Ling tergentak mundur oleh tenaga pukulannya. Hong Ling Ling sudah tenang kemhali, teriaknya kepada perempuan jelek yang mendadak muncul. Segila. Kenapa kau keluar kalau diketahui oleh suhu, tentu beliau akan membetot uratmu, agaknya ancaman itu membuat perempuan jelek itu jadi takut, cepat ia menyurut mundur ke samping. Tio Cheng Cheng terkejut, bukan saja jelek, perempuan ini ternyata gila, sungguh sangat kasihan, tapi Hong Ling Ling bersikap keras dan kasar terhadapnya, pelan-pelan mendekat. Serunya, jangan kau kira orang gila ini bakal menolongmu, dia pun tidak berani menentang aku, telapak tangannya sudah terangkat hendak melancarkan serangan lagi, Tio Cheng Cheng tahu bahwa dirinya bukan lawan orang, cepat ia berpaling ke arah si gila dengan pandangan mohon dikasihani. Ternyata perempuan gila itu terpengaruh oleh sorotan matanya, dengan ahahuhuh beruntun ia berteriak dua kali seraya maju menghadang di depan Tio Cheng Cheng. Karuan Hong Ling Ling makin burka, bentaknya, si gila. Minggir kau. Jangan kau campuri urusanku dengan kukuh perempuan gila itu menggeleng kepala, menandakan bahwa dia tidak mau mundur. Agaknya kau pun ingin mampus hardik Hong Ling Ling seraya melancarkan serangan mendadak. Ternyata reaksi perempuan itu cukup cepat juga, kedua telapak tangannya membalik keluar pelak sekali lagi Hong Ling Ling kena dipukul mundur, keruan Hong Ling Ling melengak dibuatnya, agaknya ia tidak mengira bila perempuan gila ini sedemikian liai, tapi sikapnya tetap dingin, ancamnya, si gila. Kau berani membantu orang luar melawan aku, sebentar akan kuadukan kepada suhu. Habis berkata ia putar tubuh lantas tinggal pergi. Agaknya si gila sangat takut akan akibat tindakannya ini, cepat ia memburu maju menarik tangan Ling Ling, mulutnya pun mengoceh tak karuan, seperti ia minta ampun terhadap Hong Ling Ling. Tak kira mendadak Hong Ling Ling membalikkan tubuh jari kanannya menutup jalan darah di bawah tetek sebelah kiri. Si gila tidak mengira dan tidak bersiaga, kontan ia berteriak kesakitan sambil menangkap mendekap dada terus berjongkok menahan sakit. Secepat kilat Hong Ling Ling melejir balik serta melancarkan serangan kepada Tio Cheng Cheng pula. Terpaksa Tio Cheng Cheng melawan sebisa mungkin, akan tetapi lukang dan kepandaian silatnya terpaut jauh, belang tiba-tiba tubuhnya mencelat terbang, belum lagi badannya terbanting di tanah. Hong Ling Ling sudah memburu datang saya tertawa dingin, berbareng telapak tangannya membacok leharnya. Perempuan gila yang terjongkok tadi melompat bangun, agaknya ia menahan sakit yang luar biasa untuk menolong Cheng Cheng, tangannya menangkis bacokan tangan Hong Ling Ling yang keras ini, tapi karena sudah terluka oleh tutukan Hong Ling Ling tadi, lukangnya sudah susut sebagian besar, kontan ia tertolak mundur dan terhoyung roboh ke tanah. Tapi kelihatannya ia khawatir Tio Cheng Cheng terbunuh, tiba-tiba kedua kakinya menjejak tanah melejit bangun lagi, mati-matian ia berusaha merintangi perbuatan Hong Ling Ling. Gila teriak Hong Ling Ling, kau benar-benar menggangguku, biarku bunuh juga kedua telapak tangannya merangsek dengan ganas dan keji, walaupun perempuan gila itu dapat menangkis dan membela diri, tak urung ia terdesak mundur berulang-ulang, langkah kakinya pun sudah sempoyongan hampir roboh. Demi dirinya perempuan gila itu harus menghadapi bahaya dan terluka, Tio Cheng Cheng jadi tidak tega, cepat ia menariknya mundur serta katanya penuh haru, to'ama jangan kau bantu aku lagi, biar dia bunuh aku habis perkara tahu bahwa ajal sudah menjelang maka dengan rawan ia mengeluh, oh, ayah! Sungguh aku menyesal tidak dengan nasihatmu, aku nekat kemari dan kini kau takkan dapat bertemu muka pula dengan Cheng Ji, mendadak berubah air muka perempuan gila itu, dengan suara serak ia pun berteriak, Cheng Ji! Cheng Ji! Mendengar perempuan gila ini dapat bicara agaknya Hong Ling Ling juga merasa heran, namun hatinya sudah dirangsang nafsu hendak membunuh Tio Cheng Cheng, maka tidak menghiraukan perubahan perempuan gila itu, kembali ia hendak menyerang kepada Tio Cheng Cheng agaknya penyakit gelila perempuan itu memang kumat, mulutnya sambung menyambung menggumam, Cheng Ji! Cheng Ji! Cheng Ji! Sekarang tidak lagi bertahan ia malah balas menyerang Hong Ling Ling dengan nekat dan beringas, rasa sakit badannya sudah terlupakan sama sekali, tenaganya pun berlimpah ruah, dengan serangan membadai ia desak mundur Hong Ling Ling. Sudah tentu Hong Ling Ling amat marah, mendadak ia menghardik keras, permainan pukulannya juga berubah, kedua telapak tangannya seperti kupu menari-nari, gerak tipu silatnya sangat aneh dan lucu, puluhan jurus kemudian dada perempuan gila itu kena digaploknya sekali. Pukulan ini cukup berat seketika perempuan gila itu terkapar, roboh mulutnya menyemburkan darah segar dan tidak mampu merangkak bangun lagi. Agaknya Hong Ling Ling bekerja tidak kepalang tanggung, ia memburu sambil langkat tangannya menepuk ke batok. Kepala orang, dikejauhan didengarnya sebuah bentakan keras, tahan. Mana boleh kau melukainya sedemikian rupa Hong Ling Ling segera urungkan niatnya, lalu melesat datang sesosok bayangan secepat terbang, seorang nenek tua beruban mendatang tiba, tangannya mencekal sebuah tongkat hitam yang mengkilap, dengan keras ya ketukan tongkatnya ke tanah serta bentaknya, Ling Ling, sungguh besarnya limu. Berani kau melukai orang di dalam lembah ini. Hong Ling Ling kelihatan takut, tapi masih membandel, katanya menuding til ceng ceng, suhu. Pengkiok jin berani melanggar pantanganmu membawa perempuan ini ke dalam lembah. Tecu ingat pesanmu, di saat hendak kubunuh mereka, tongkat di tangan nenek beruban diketukan lagi, semprotnya gusar, bukankah sudah ku katakan berulang kali, bukan sebenarnya aku inginkau benar-benar melaksanakan perintahku, soat sinkok kediamanku ini selamanya belum pernah berlepotan darah, tapi ternyata kau berani mengumbar adat di sini. Hong Ling Ling jadi melengak, cepat berkata, Tecu tidak tahu maksud suhu yang sebenam ya, maka aku bekerja secara patuh, untung pengkiok jin tidak mati, cuma ku tutup jalan darahnya, sebenarnya Tecu tidak ingin membuatnya susah, tidak membuatnya susah, lalu kau gunakan hunkin johkut menghadapinya. Dikala aku menurunkan ilmu itu kepada kau, apa yang telah ku pesan kepada kau? Hong Ling Ling semakin gugup dan gelagapan, sahutnya, soalnya ia kurang ajar dan bermulut koror, menyinggung kau, kau bohong til ceng ceng berteriak, dia berlaku sangat hormat kepada lo tai tai, soalnya kau merasa dengki terhadap dia, baru kau turun tangan sedemikian keji. Kali ini Hong Ling Ling cuma mengerling tajam ke arah Tio ceng ceng tidak mengumbar adat di hadapan si nenek tua, si nenek tua pun tidak memberi reaksi, lekas ia berjongkok memeriksa luka-luka perempuan gelak itu, berselang agak lama baru dia membentak lagi dengan dengis, perkara lainnya sih boleh dibikin habis, tapi kenapa kau berani gunakan Jong Ji Hoat untuk melukainya waktu tecu hendak bunuh gadis itu, entah dari mana si gila ini mendadak menyerang aku, belum habis Hong Ling Ling bicara, nenek tua itu cepat angkat tongkatnya menghajar pantatnya, dengan keras, kontan Hong Ling Ling tersungkur jatuh ke depan. Keparat teriak si nenek dengan amarah yang meluap-luap, berani kau memanggil si gila kepadanya saking kesakitan Hong Ling Ling berguling di tanah, tapi ia tidak berani merangkak bangun, dengan sesengguhkan ia menjawab, tecu tak tahu harus memanggil apa, terpaksa mengikuti suhu, aku boleh memanggil demikian, tapi kau tidak. Kau tahu siapa dia tecu tidak tahu, suhu belum pernah menjelaskan, dia adalah putriku, putri tunggalku satu-satunya, berubah hebat air muka Hong Ling Ling, sedemikian kaget dan herannya, seketika tangisnya pun berhenti, katanya tersekat, tecu betul-betul tidak tahu, sudah, hayo pulang, menggelindinglah ke kamar robot, tanpa izin kukularang kau keluar dengan terserot-serot Hong Ling Ling merangkak bangun terus mengeluyur pergi tanpa berani bertingkah lagi. Tio ceng-ceng kehranan, ia tahu bahwa nenek tua ini pasti soat lo tai-tai adanya, hanya ia tidak menduga. Perempuan bila itu adalah putrinya, baru saja ia hendak bicara, nenek tua itu sudah membebaskan tutukan pengtoan Nio, dengan keripuhan pengtoan Nio berkata gagap, lo tai-tai, aku, sudahlah, aku tahu semuanya, aku tak salahkan kau, ujar si nenek sambil mengulapkan tangan. Pengtoan Nio kelihatan lega, cepat ia angkar tangan ke arah Tio ceng-ceng, maksudnya supaya dia maju memberi hormat kepada soat lo tai-tai, taknya nasi nenek sudah memutar tubuh dan berjongkok pula di samping tubuh perempuan gila itu, tangannya mengurut-urut dan menutup berkali-kali, mulutnya berkata halus, Shinji, bagaimana perasaanmu? Kenapa kau ngeloyor keluar dari kamarmu setelah diurut pelan-pelan, perempuan itu siuman, masih menggumam, Cengji. Cengji, si nenek jadi haru dan kegirangan pula, Shinji. Kau sudah bisa bicara lagi. Oh sungguh menggirangkan, pandangan perempuan gila itu mendolong, air mata mulai berlinang di kelopak matanya, katanya dengan suara gemetar, Shinji kau sudah bisa menangis. Tuhan sungguh maha pengasih, ternyata penyakitmu bisa sembuh. Nak, sungguh kasihan kau, mulut perempuan gila itu gemetar, agaknya ingin bicara apa, tapi si nenek cepat berseru, Shinji. Panggil ibu, Nak, sudah 20 tahun kau tidak pernah memanggil aku, air matanya semakin deras meleleh keluar, mulut perempuan gila itu pun semakin jelas mengeluarkan suara yang lemah, Bu, aku. Cengji, mendengar perempuan gila itu selalu memanggil namanya, Tio Ceng Ceng heran dan tidak mengerti, tapi cepat-cepat si nenek menutup jalan darahnya hingga pingsan, pelan-pelan ia. Bangkit berdiri, katanya kepada Tio Ceng Ceng, Bopong ibumu dan ikut aku dia, adalah ibuku mandada si nenek mengunjuk rasa marah teriaknya gusar, kalian ayah beranak mengani ayahnya sedemikian rupa, terutama bapakmu yang durhaka dan durjana itu, bila dia berani datang kemari, pasti ku gecek hancur leburkan tubuhnya, Tio Ceng Ceng menjublek di tempatnya, ia jadi berdiri kaku dengan mendorong sungguh perasaannya goncang oleh berita ini. Menurut cerita ayahnya, bahwa sejak lama ibunya sudah meninggal satu, kenapa sekarang muncul lagi seorang yang katanya adalah ibu kandungnya? Melihat dia terlongot, si nenek berteriak lagi dengan marah-marah, hayo lekas, apakah kau jijik karena mukanya jelek atau tidak setimpal menjadi ibumu? Melihat muka si nenek membasmi kaku, Tio Ceng Ceng tidak berani banyak bicara, lekas ia memayang tubuh perempuan gila itu serta mengintil di belakang si nenek, Pento Anyo juga mengekor di belakangnya. Dikala bayangan mereka sudah menghilang di kejauhan sana, Ko An San Buat masih berdiri mematung seperti orang linglung, segala kejadian yang berada di sekitar dirinya seperti tidak didengar dan dilihat. Tidak terpikir olehnya bahwa peristiwa yang baru saja berlangsung ini justru bakal menentukan jalan hidup dan terikat rat dengan jalan hidupnya selanjutnya. Sambil membopong perempuan gila itu, berbagai pertanyaan dan kecurigaan berkecambuk dalam benak Tio Cheng Cheng, begitulah tanpa bersuara ia mengikuti langkah saat Lotai Tai mendahului masuk ke rumah yang berada. Di tengah, tangannya menuding sebuah dipan, katanya, rebahkan ibumu, duduklah di samping menunggui, akan ku persiapkan segala keperluan, sekarang juga mulai kuobati. Inilah kesempatan terakhir untuk menyembuhkan kesehatan ibumu, maka kau harus tabah dan tenang, habis berkata tanpa menunggu reaksi atau jawaban terus tinggal pergi kebalik kamar lain. Nona Tio Pengto Anio maju mendekat, serta bertanya dengan penuh keheranan, apakah benar orang ini ibumu? Kalau demikian jadi soat Lotai Tai adalah nenekmu Tio Cheng Cheng menggeleng kepala tanda tidak mengerti, katanya, aku sendiri tidak tahu akan kebenarannya, sejak aku berpikir belum pernah kulihat ibuku, menurut tayah katanya ibu sudah mati sejak aku masih kecil, Maka soal ini, tapi perkataan soat Lotai Tai tidak akan meleset, di antara kalian tentu ada latar belakangnya yang berseluk-beluk amat rumit. Sudah lama orang ini berada di atas gunung karena tidak bisa bicara dan ingatannya rada terganggu, Maka soat Lotai Tai lantas mengurungnya dalam sebuah kamar, baru tadi aku tahu bahwa dia adalah putri tunggal Lotai Tai, Meta, Tio Cheng Cheng jadi merah dan berkedik-kedik menahan air Meta, katanya, aku jadi mengharap dia benar-benar adalah ibuku, Sejak kecil aku sudah kehilangan belayan kasih sayang seorang ibu, melihat anak lain ilmen di haribaan ibundanya aku jadi mengiri sekali, Dalam pada itu soat Lotai Tai sudah kembali sambil membawa banyak barang-barang dan peralatan, Mendengar ucapan yang terakhir ini, biji matanya sekilas mengerling kepadanya, tanyanya dengan suara dingin, Apakah kau tidak jijik melihat mukanya yang buruk dan sudah menjadi gila lagi? Tio Cheng Cheng menahan air Meta, ujarnya, cinta kasih antara ibu beranak tidak mengenalkan buruk atau gila, Bila dia memang benar adalah ibu kandungku, dalam pandanganku beliau akan jauh lebih cantik dari yang lain-lain, Segalanya kupandang wajar, urayanya ini agaknya mengetuk sanuberinya soat Lotai Tai, Sikap selanjutnya tidak sedingin dan sepasar tadi, sambil menghelana pasia berkata, Agaknya kau masih punya liang sim, hati nurani, dibanding ayahmu yang jahat dan brutal itu jauh lebih baik. Dulu ibumu pun secantik kau sekarang, justru karena kau pula sehingga dia menjadi berubah seperti sekarang, Tio Cheng Cheng heran, tanyanya, Loro, Loro, apakah yang telah terjadi pada masa silam soat Lotai Tai mendengus, Sahutnya, kelak bicara lebih lanjut. Sekarang yang terpenting mengobatinya, inilah kesempatan terakhir yang sulit didapat Dan bakal menentukan mati hidupnya lalu dibukanya sebuah buntalan dan dikeluarkannya segebung jarum-jarum perak halus panjang 3 inci, Sikap soat Lotai Tai sangat prihatin. Setelah semua keperluan dipersiapkan, Ia mulai memergunakan jarum-jarum perak itu menusuk urat nadi, Jalan darah dan sendi di atas badan perempuan gila itu dengan kera yang sangat mahir dan cekatan. Jarum-jarum perak itu menusuk amblas sampai 2 inci, Setiap kali tusukan jarumnya membuat perempuan gila itu gemetar menahan sakit, Jumlah seluruhnya ada hampir 100 batang lebih, Semua sudah ditusukan ke badan perempuan gila, Setelah selesai baru berkata kepada Tio Cheng Cheng, Genggamlah kedua tangannya, Apapun yang terjadi jangan kau lepaskan, Aku akan mulai mengerahkan hawa murn menutup hiat sonia. Tio Cheng Cheng turut segala petunjuk, Dengan kencang ia pegang kedua pergelangan tangan perempuan gila, Sementara Soat Loh Tai Tai dengan sikap tegang dan prihatin mulai sama dimengerahkan tenaga, Tak lama kemudian kedua telapak tangannya berubah merah membaras seperti besi yang terbakar. Dikala suhu panas di telapak tangan Soat Loh Tai Tai sudah mencapai taraf yang paling tinggi, Pelan-pelan ia alihkan ke dekat badan perempuan gila, Jari-jarinya lantas bekembang, Kesepuluh jarinya masing-masing menekan di pangkal jarum dan mulailah ia salurkan suhu panas di telapak tangannya ke dalam badan perempuan gila melalui jarum-jarum yang tersebar luas di atas badannya. Kontan perempuan gila itu mengeluarkan pekek menggila yang menggetarkan sukma, Agaknya merasa kesakitan bukan main, kedua tangannya meronta-ronta sekuat tenaga. Teringat akan pesan Soat Loh Tai Tai, sedikit pun Tio Cheng Cheng tidak berani lengah dan mengendorkan pegangannya. Tapi melihat penderitaan sang ibu, mau tidak mau terketup pula sanuberinya, Tanpa sadar air matanya meleleh membasai kedua pipinya. Kesepuluh jari Soat Loh Tai Tai dari kesepuluh pindah kesepuluh jarum yang lain, Setiap jarum yang tersentuh tekanan jari-jarinya pasti mengepulkan uap hitam yang mengandung bawa mis terbakar, Sangat menusuk hidung dan memualkan. Dikala mereka sedang bekerja dengan penuh ketegangan dan keprihatinan, Mendadak pintu kamar terbuka, tampak Hong Ling Ling melangkah masuk berindap-indap dengan muka yang penuh mengunjuk perasaan gusar dan penasaran. Perhatian semua orang sedang tercurah kepada pengobatan yang menegangkan ini, sehingga tiada yang melihat akan kedatangannya. Hong Ling Ling langsung menuju ke belakang Soat Loh Tai Tai, rona wajahnya bengis penuh hawa membunuh. Yang sudah menghantui sanu berinya, telapak tangannya mengenai punggung Soat Loh Tai Tai mengeluarkan suara keras dan menusuk kuping. Kontan badan Soat Loh Tai Tai tersuruk ke depan dan rebah tengkurap di atas perempuan gila, Tapi cepat pula sudah bangun duduk pula dan pelan-pelan berpaling memuka, Dengan tajam kedua biji matanya mendelik dengan bengis menatap Hong Ling Ling. Setelah menyerang dengan dasyat, ternyata suhunya masih kuat bertahan dan seperti tidak terjadi apa-apa setelah terkena pukulan yang telak, Hong Ling Ling jadi ketakutan dan tersurut mundur, wajahnya pucat pias. Hong Ling Ling mundur mepet ke pintu, terdengar Soat Loh Tai Tai berkata dengan suara bengis, Ling Ling. Saat ini aku lebih penting mengerahkan tenaga untuk pengobatan ini, sementara tidak akan bertindak kepadamu. Lebih baik lekas-lekas lari, lari yang jauh jangan sampai kulihat selamanya, Habis berkata kembali ia memutar tubuh melanjutkan pengobatan, telapak tangannya masih tetap kelihatan merah membara. Suhu panas telapak tangannya masih tetap tinggi seperti tungku menyalat besar seolah-olah pukulan Hong Ling Ling yang fado itu sedikit pun tidak mempengaruhinya. Hong Ling Ling menjerit sekali terus lari terbirik bitit, baru sekarang Peng Toa Nyo tersentak kaget dari lambunannya. Sembari menjerit kerasia bergerak hendak mengejar, tapi Soat Loh Tai Tai keburu berteriak memanggilnya, Kyok Jin. Kembali Peng Toa Nyo menghentikan langkahnya mundur kembali ke samping mereka, serunya gugup, Loh Tai Tai, ketika hendak bicara, mendadak rona wajahnya berubah hebat, mulutnya terpentang menyemburkan darah segar, badan pun tidak kuat lagi bertahan terus melosoroboh di atas ranjang, karuan Peng Toa Nyo dan Tio Cheng Cheng menjadi gugup, teriaknya, Loh Tai Tai, kau kenapakah? Soat Loh Tai Tai sedang berusaha menekan kembali darah segar yang hendak berhamburan keluar, dengan suara yang lirih berkata, tidak apa-apa. Kyok Jin. Lekas kau ke kamar robot, di atas rak sebelah dinding timur terdapat sebuah botol putih, Lekas kau bawa kemari sambil mengiakan lekas-lekas Peng Toa Nyo berlari pergi, Soat Loh Tai Tai lantas pejamkan mata memulihkan semangatnya, air mukanya sangat buruk. Hati Tio Cheng Cheng jadi geliah dan khawatir, tapi ia tidak berani mengganggu. Tak lama kemudian Peng Toa Nyo berlari kembali dengan tangan kosong, teriaknya gegetun, Loh Tai Tai, kamar robot sudah diobrak-abrik tidak karuan, beberapa macam obat-obatan penting semua hilang. Berubah pucat air muka Soat Loh Tai Tai hidungnya mendengus, makinya, budak keparat itu kerjanya terlalu keji, cepat Tio Cheng Cheng mengeluarkan sebuah botol tanah liat, katanya, Loh Loh Aku masih punya pengsip Coan Bing San, obat ini piranti untuk mengobati luka dalam, dengan tangan Soat Loh Tai Tai mendorongnya ke samping, teriaknya dengan gusar, lebih baik mati daripada makan obat buatan ayahmu, karena suaranya terlalu keras, kontan ia menyemburkan darah segar lagi, kini benar-benar tidak kuat bertahan lagi, dengan badannya terperosok jatuh. Meski pengto Anio keburu maju menolongnya, tapi toh dia cuma bisa meringis tanpa mampu memberi pertolongan seperlunya. Tak kala itu meski masih ada beberapa jalan darah belum sempat diurut dan tertekan serta ditusuk jarum, tapi keadaan perempuan gila itu sudah semakin tenang, tidak lagi meronta-ronta. Tio Cheng Cheng melepaskan kedua tangannya, terus, mengeluarkan botol obatnya menuang dua butir pil warna putih lalu dijejalkan ke mulut Soat Loh Tai Tai, katanya kepada pengto Anio, To Anio, mohon bantuanmu, carilah sedikit arak kemari, obat itu akan lebih mujarat khasiatnya dan bekerja lebih cepat bila ada arak, pengto Anio mengunjuk rasa khawatir dan was-was, katanya, nonatio, kurasa, kurasa kurang tepat dan kunyam nanti, watak Loh Tai Tai, dengan penuh prihatin Tio Cheng Cheng berkata, tidak jadi soal, biar aku yang tanggung jawab, betapapun aku tidak bisa berpeluk tangan melihat jiwanya di ambang maut, apa boleh buat terpaksa pengto Anio pergi ke dapur mencari sebotol arak lalu dituang ke dalam sebuah cawan kecil serta dilelahkan ke mulut Soat Loh Tai Tai, pil obat itu akhirnya tertelan hancur ke dalam perutnya. Tio Cheng Cheng jongkok di sebelah samping mengurut dan melancarkan jalan darahnya, tak lama pelan-pelan Soat Loh Tai Tai siuman dari pingsannya, melihat keadaan dirinya segera ia paham apa yang telah terjadi, dengan amarah meluap-luap ia ayun telapak tangannya serta berteriak beringas, budak mampus. Berani kau mencelakai aku dengan obat, Tio Cheng Cheng terjengkang jatuh, tapi mulutnya mengeluh dan berteriak, loro. Obat itu adalah kualitas terbaik untuk mengobati, mana bisa mencelakai kau kentut teriak Soat Loh Tai Tai lebih murka, kepandaian pasaran bapakmu masa mampu membuat obatmu jarab apa Tio Cheng Cheng dam saja sambil mengusap air mata, tak tertahan segera pengtoan Yoh ikut menimbrung, Loh Tai Tai, maksud Nona Tio Bai. Bai kentut bentak Soat Loh Tai Tai, dulu dia berlaku kejam dan telengas terhadap Sinji, aku pernah bersumpah akan menemukan dia dan membuat perhitungan lama kepadanya. Sekarang sebaliknya aku menelan obatnya, kira bagaimana aku punya muka untuk menemuinya Iolo Rengek Tio Cheng Cheng sesenggutkan, aku tidak tahu kau punya ganjalan hati apa terhadap ayah. Tapi hari ini aku menolong kau bekerja demi keanto aku dan ibu. Penyakit mereka perlu perawatan dan pengobatan. Kalau kau tetap ngambek dan marah-marah, bila terjadi sesuatu, tamatlah mereka, sekilas Soat Loh Tai Tai berpaling ke arah perempuan gila yang terbaring di ranjang lalu menghela nafas, ai, memang takdir. Selama hidupku ini kenapa selalu ditimpa kemalangan belaka, pelan-pelan ia menggerakkan badan lalu merambat ke arah ranjang, tangannya terulur merabah erat nadi perempuan gila, lapat-lapat terunjuk rasa girang, serunya, bagus. Sinji akhirnya bisa tertolong. Sayang budak hina itu tangannya terlalu cepat, sehingga aku belum bekerja tuntas melancarkan seluruh aurat sarafnya terpaksa. Dia harus menderita beberapa hari lagi, lalu ia mulai bekerja pula, kini satu persatu ia cabuti jarum-jarum perak yang menancap tersebar di badan perempuan gila, semua ia serahkan kepada pengtoan Yoh serta katanya, Kyo Jin Kau harus pendam jarum-jarum ini di dalam tanah, semakin dalam lebih baik. Setelah itu gunakanlah arak obat menggosok seluruh badannya. Kera kerjamu harus pelan-pelan, jangan sampai membuatnya bangun. Ceng-Ceng, kau ikut aku ke kamar obat, aku hendak periksa budak itu mencuri apa saja pengtoan Yoh mengiakan dan segera bekerja dengan apa yang dipesan. Tio Ceng-Ceng tahu bahwa soat lo tai-tai. Nenek luarnya ini ada omongan apa-apa hendak dibicarakan dengan dirinya, maka tanpa sanksi segera ia ikut keluar. Baru saja tiba di luar pintu, mendadak ia teringat apa-apa, sambil berseru kaget bergegasia berlari kencang menuju ke mulut lembah. Soat lo tai-tai memburu sambil berteriak, Budak setan, kenapa kau lari sembari berlari Tio Ceng-Ceng berseru, keanto aku masih berada di dalam hutan, aku khawatir Hong Ling-Ling berlaku kasar terhadapnya, soat lo tai-tai menjengek, bocah busuk itu, kalau memang ditakdirkan mati, sejak lama dia sudah mampus, apa adanya kau buat geger, Tio Ceng-Ceng tidak hiraukan ocehannya, dengan cepat ia sudah menerobos masuk ke dalam hutan, tampak koan sangwat masih segar bugar berdiri di sana, hatinya jadi lega. Tapi di atas sebatang tohon besar di sebelah koan sangwat, berpeta sebuah telapak tangan, dalamnya sampai beberapa senti. Mungkin Hong Ling-Ling sudah kemari, semula memang hendak membunuh koan sangwat, entah karena apa, seketika ia batalkan niatnya, tapi ia lampiaskan kedongkolan hatinya di atas pohon. Mengawasi bekas telapak tangan itu, diam-diam mencelos hati Tio Ceng-Ceng, dengan menghembusi sana pasien menggumam, Hong Ling-Ling, karena hari ini kau sudah menaruh belas kasihan terhadap koan to'ako, kelak bila ketemu, baiklah kuampuni sekali jiwamu soat lo tai-tai tertawa dingin, jengeknya, dengan kepandayanmu sekarang masa membunuh dia? Kau sedang mimpi agaknya. Dengan lekat Tio Ceng-Ceng mengawasi, katanya, Lolo walaupun sekarang aku masih kalah, tapi setelah mendapat petunjuk dan bimbinganmu, tentu dapat membekuk dia, rada berubah air muka soat lo tai-tai semprotnya, dari mana kau bisa tahu kalau aku suka memberi petunjuk dan bimbingan kepada kau dengan laku hormat dan bersikap wajar. Tio Ceng-Ceng berkata, Lolo kecuali kau mau mengumbar murid murtadmu itu mengumbar dia, dengu soat lo tai-tai gusar, ingin rasanya mengelupas kulitnya. Budak hina itu memang berwatak culas dan jahat, sejak lama memang sudah ku ketahui, cuma aku tidak menyangka dia berani turun tangan keji terhadapku. Kelak aku akan mencarinya sendiri untuk membuat perhitungan padanya, Lolo kata Tio Ceng-Ceng menggeleng kepala, kenapa kau mempersulit dirimu sendiri? Setelah kau kena pukulannya, uratna di tubuhmu sudah tergetar putus atau sungsang sumbel, meski kau bertahan sekuat tenaga dan berhasil menggertak di alari, tapi tidak dapat mengelabui sepasang mataku. Kau sendiri pun tidak akan mampu membekuk dan membereskan dia. Maksudmu aku sudah menjadi seorang cacat-cacat sih? Tidak, tapi ilmu silatmu sudah banyak menurun dan tidak mungkin dipulihkan kembali. Maka untuk balas dendam dan menghukum muridmu yang murtad itu, tugas ini harus kau serahkan kepadaku. Kenapa? Sebab aku adalah keturunanmu, cucu perempuan yang tunggal. Untuk sementara waktu Hong Ling-Ling dapat kau kelabui. Setengah atau satu tahun, melihat kau tidak mencari. Dia, pasti dia dapat menyelami perihal itu. Tatkala itu, mungkin dia yang akan mencari kau. Memang aku harus takut terhadapnya loro. Jangan marah-marah lagi, kau tidak perlu takut terhadapnya, tapi bukan mustahil jiwa ibuku bakal diancam olehnya. Demi ibu, kau tidak pantas menolak diriku sikap keras soat cutai-tai akhirnya lunak, katanya sambil menghela nafas, akhir akibatnya seperti yang dialaminya sekarang. Baiklah. Daku akan tuhangkan ilmu silat kepada kau, tapi dengan satu syarat-syarat apa kalau kau hendak belajar silat kepadaku, selanjutnya tidak boleh kau mengakui bapakmu yang durhaka itu lolo. Aku tidak akan setuju dengan syaratmu ini, sebab sejak kecil aku diasuh beliau sampai besar, berubah air muka soat lo tai-tai, tapi dengan kalem til ceng-ceng melanjutkan, cuma sebaliknya ayah tidak sudi lagi mengakui aku sebagai putrinya lagi. Oh, kenapa begitu ayah melarang aku datang kemari? Katanya bila aku kemari maka dia hendak memutuskan hubungan ayah beranak akan. Tetapi, demi kuantau aku aku nekat kemari, mungkin selama hidup ini beliau tidak akan memaafkan aku lagi, mendadak soat lo tai-tai tertawa besar. Serunya, bagus. Iyohuncu, dulu kau merebut putriku, sekarang kau sendiripun kehilangan putrimu, satu lawan satu, inilah pembalasan yang setimpal lolo. Kenapa kau begitu benci kepada ayah? Soat lo tai-tai menghela menceritakan kisah lama, menyedihkan napas, pelan-pelan ia sebuah tragedi yang 20 tahun yang lalu, Soat Sin kok tidak sepi seperti sekarang ini. Tabib Sakti Ihbing meninggal pada saat usianya sedang menanjak, tapi seluruh kepandaian dan ajaran ilmu pengobatan ia wariskan kepada istrinya yang tercinta Lim Keng Hong. Di waktu kecil Lim Keng Hong pernah diangkat murid oleh seorang tokoh aneh dan diajari ilmu silat yang lihai dan aneh pula, setelah menikah dan menjadi warga keluarga Soat, mereka menetap di dalam Soat Sin kok di Kunlun San menikmati kehidupan suci seperti dewa. Ilmu pengobatan Soat Ihbing memang bukan olah-olah hebatnya, tapi dia tidak mampu menolong jiwa sendiri. Karena keluarga Soat mempunyai semacam penyakit turunan yang jahat. Berbagai care pengobatan tidak membawa hasil, Soat Ihbing sendiri setelah berjerih payah sekian tahun memperoleh sedikit tendusan dalam mengatasi penyakit yang berbahaya itu, apalacur manusia punya usaha, Tuhan punya kuasa, terpaksa dia meninggalkan tugas penyelidikannya ini kepada istrinya yang janda, semoga dia dapat lebih giat dan rajin memperdalam ilmunya. Karena adanya penyakit turunan ini maka warga keluarga Soat Ihbing hanya mempunyai seorang putri tunggal yang diberi nama Soat Si Sin. Di waktu dia mangkat, usia Soat Si Sin ini sedang menanjak dewasa, otaknya cerdik dan pintar, wajahnya rupawan dan bentuk tubuhnya pun elok menghiurkan, sayang terlalu diumbar sehingga bermain kurang tekun dalam pelajaran, sangat besar harapan Lim Keng Hang kepada putri tunggalnya ini, ia berusaha menurunkan seluruh ilmu pengobatannya kepada putrinya ini. Sayang terhadap kedua ajaran ilmu yang membuang-buang waktu dan melelahkan badan itu, sedikit pun putrinya tidak tertarik, karena sejak kecil sudah biasa diumbar dan disayang. Lim Keng Hang tidak tega terlalu memaksa, terserah berapa banyak dia mampu menguasai ajaran-ajarannya itu, lambat laun tentu akan berkembang sendiri. Waktu Chi Sin berusia 19 tahun, terjadi suatu perubahan di Soat Sinkok. Datanglah seorang pemuda ke dalam lembah itu. Pemuda itu si Tio, bernama Hun Chu, sikapnya Sopan Santun, terpelajar dan berkepandaian silat cukup lumayan, yang lebih menyenangkan bahwa dia pun pandai ilmu pengobatan. Hari itu karena mendaki Kun Lun San hendak mencari Soat Lin, dia kesasar masuk ke Soat Sinkok. Karena hidup terasing dan tidak pernah bergaul sesama manusia, begitu bertemu dengan pemuda asing ini, Soat Chi Sin lantas hatinya tertambat pada Tio Hun Chu ini. Lin Keng Hang pun sangat setuju, beberapa kali kesempatan ia langsung menguji ilmu pengobatan yang pernah diajarkan kepadanya, meski kalah jauh bila dibanding dirinya, tapi di dalam alas pegunungan yang sepi ini memperoleh mantu yang cukup setimpal ini, ia harus bersyukur dan berdoa akan kemurahan hati Tuhan. Oleh karena ini bukan saja dia tidak melarang hubungan intim kedua muda-mudi ini, malah secara sengaja ia merestui dan seperti menganjurkan hubungan yang lebih erat, sering ia beri kesempatan mereka mengadakan pertemuan 4 meter, untuk menyuburkan dan mempercepat pertumbuhan hubungan mesra mereka. Tibalah pada suatu hari, sambil tertawa riang, Tio Hun Chu menggandeng tangan Chi Sin datang menghadap kepadanya. Lin Keng Hang tahu bahwa waktunya sudah tiba, dengan wajah berseri ia menunggu mereka membuka kata. Dengan muka jengah, Tio Hun Chu unjuk hormat kepadanya serta katanya, Petbo, Siaw Tit ada sebuah permintaan kepada kau orang tua, sengaja ku kemari mohon persetujuanmu. Soal mengenai Chi Sin bukan Tio Hun Chu merasa malu, dia tunduk kepala. Lin Keng Hang menjadi geli, Ujarnya, Sejak lama aku sudah tahu, memang aku sudah tahu, memang aku sudah menunggu kau buka suara kepadaku, kalau begitu Petbo merestui perjodohan kami ini saking girang Lim Keng Hang tertawa besar. Ujarnya, jikalau aku tidak setuju, masa kuijankan anak Sin berhubungan begitu intim dengan kau. Semula memang aku hendak mengajukan persoalan ini dengan kau, cuma ku harap kalian bisa jauh lebih intim, masing-masing bisa lebih paham dan pengertian, tersipu-sipu Tio Hun Chu berlutut unjuk hormat besar, serunya girang, terima kasih Petbo, aku bersumpah kepada kau, selama hidupku ini pasti ku perlakukan Gisin baik-baik, betapapun aku tidak akan meninggalkan dia, dengan tersenyum Lim Keng Hang memapahnya bangun, katanya, kau punya tekat yang luhur dan bajik pula, aku sudah cukup puas. Selama ini secara diam-diam segalanya sudah ku persiapkan, besok juga kalian bisa segera melangsungkan upacara, selanjutnya Soat Sinko ini bakal menjadi dunia kalian, Tio Hun Chu Rada tercengang, katanya, maksud Petbo, setelah kami menikah, kita harus menetap di sini Lim Keng Hang tertegun, katanya, kalau tidak tinggal di sini, lalu menetap di mana segera Tio Hun Chu berkata, di puncak antara utara Tian San, Siyao Tit punya sedikit peninggalan, di sana hawanya sejuk, selamanya hangat dan kehidupan subur, Lim Keng Hang merasa di luar dugaan. Mendengar ucapannya ini, cepat ia bertanya, sebelum kau mengajukan. Lamaranmu, apakah kau sudah mendapat persetujuan dari Sin Ji sudah, sahut Tio Hun Chu Manggut, berkat kemurahan hati Gisin, dia rela menikah dengan aku, nikah apa teriak Lim Keng Hang melonjak bangun. Siapa yang berkata demikian kata Tio Hun Chu heran, Petbo sudah merestui pernikahan kami, kenapa tidak mengijankan dia ikut kepadaku dengan muka serius. Lim Keng Hang berkata, memang, tapi dalam hal ini ada seluk-beluknya yang perlu dijelaskan dulu. Sin Ji, apakah kau tidak memberitahukan pesan terakhir ayahmu kepadanya dengan takut-takut saat Gisin menyahut, sudah pernah ku jelaskan. Hun Chu, dia tidak merasa jijik meski aku punya penyakit, malah pun percaya bahwa aku mempunyai penyakit turunan yang jahat, dan yang terpenting bahwa dia punya keyakinan dapat mengobati penyakitku. Lim Keng Hang tertawa dingin, jengatnya, ayahmu sendiri seorang tabib sakti yang tiada bandingnya, sedikitpun dia tak mampu mengatasi penyakit jahat itu, dengan kemampuannya yang tak seberapa itu, berani dia membuka mulut besar. Jangan kau meninggalkan tempat ini, kau tidak akan hidup lebih lama dari tiga tahun. Baru sekarang Tio Hun Chu paham duduk perkara sebenarnya, cepat ia menyela, pekbo ternyata kau menguatirkan kesehatan Gisin. Untuk hal ini legakan saja hatimu. Sekarang ini si Yautip ada menyelami beberapa peninggalan dari Paman Soat. Sedikit banyak aku memperoleh sedikit kegambaran terhadap penyakit jahat yang biasa kumat dalam jangka waktu tertentu. Kalau Gisin bisa pindah ke tempat yang lebih hangat dan dalam suasana yang riang gembira, mungkin bisa membawa manfaat bagi dirinya. Lin Keng Hang tertawa dingin, kalau begitu ilmu pengobatanmu jauh lebih tinggi dan lihai dari ayahnya soal pengobatan si Yautip tidak berani mengagulkan diri. Ilmu pengobatan Paman Soat memang teramat dalam dan luas sekali, betapapun si Yautip tak mampu menandingi beliau. Cuma mengenai penyakit turunan yang jahat itu, agaknya Paman Soat belum pernah mengadakan eksperimen lainnya yang berguna, maka berdasarkan kemungkinan yang tertera di atas ajaran teorinya, tiba-tiba Lin Keng Hang mengebrak meja dan berseru besar, jangan kau bicarakan teori dengan aku, di dalam hal ini aku jauh lebih jelas dan paham dari kau, selama beberapa keturunan keluarga Soat sengaja menetap di tempat tinggi di atas alam pegunungan memangnya kau anggap tiada sebabnya, anggap saja teorimu itu memang masuk di akal, bagaimanapun juga Gisin tidak boleh ikut kau keluar dari tempat ini, apakah kau tahu bahwa keluarga Soat masih punya perundang-undangan lainnya cepat Soat Gisin menyelah, bu, aku pernah jelaskan kepadanya, menurut pandangannya sedikitpun aku tidak akan melanggar larangan kakek moyang kita, oh, kira bagaimana kau beri penjelasan, coba kau katakan Tio Huncu segera menjawab, menurut undang-undang leluhur, keluarga Soat tidak melarang keturunannya meninggalkan lembah ini, tapi Gisin justru tidak terkekang oleh larangan ini, anggapanmu dia bukan keturunan keluarga Soat seru Lim Keng Hong marah. Tio Huncu tertawa ewa, sahutnya, tentu sekarang, benar, tapi setelah dia menikah dan ikut aku, dia bukan si Soat lagi. Semakin beringas wajah Lim Keng Hong, tanyanya kepada Soat Gisin, apakah kau pun berpikir demikian dengan menekan suara Soat Gisin menyahut pelan-pelan, peraturan leluhur tidak melarang anak putrinya dengan orang luar, bukankah dulu sudah ada contohnya lain dulu lain sekarang, kini keluarga Soat hanya punya kau seorang keturunan, setelah kau menikah dengan orang luar, apakah untuk selanjutnya keluarga si Soat harus putus turunan? Di waktu kau menyetujui lamarannya, apakah kau pernah pikirkan hal ini Soat Gisin menunduk dan tidak bersuara lagi? Tak tahan Tio Huncu berkata, kalau begitu, selamanya Gisin tidak bisa menikah dengan orang. Selamanya akan hidup menyendiri dan menyepi di dalam lembah yang dingin dan sebatang kara, benar. Selamanya tidak boleh menikah dengan orang luar, bentak Lim Keng Hong, tapi dia tidak akan sebatang kara untuk selamanya, kalau tidak masa aku mau merestui pernikahan kalian, apakah kalian tahu makna dari pernikahan itu? Tio Huncu berpikir sebentar lalu menjawab, Siautit paham, maksud Pekbo adalah ingin Siautit menjadi menantu keluarga Soat dan menetap di sini Lim Keng Hong manggut-manggut, ujarnya, benar. Itulah care satu-satunya untuk menyambung keturunan keluarga Soat. Kalau kau benar-benar mencintai Gisin, maka sudah sepatutnya berani berkorban bagi dia, Tio Huncu termenung sebentar lalu menyahut dengan tegas, untuk hal ini mungkin Siautit tidak bisa menurut. Siautit hidup sebatang kara tanpa sana kadang, kalau aku harus memenuhi peraturan dan menyambung keturunan keluarga Soat, apakah aku tidak boleh menyambung keturunan keluarga Tio kita? Bagaimana bertanggung jawab kepada leluhurku? Aku harus. Huncu saking gugup Gisin menangis sesenggukan. Apakah kau tidak sudi berkorban demi kepentinganku? Tio Huncu tertawa getir, katanya, Gisin, kenapa kau pun bisa berpikir demikian Soat Loh Tai Tai terlonggong sebentar, mendadak ia menangis sesambatan sambil menutup timukannya. Tio Huncu membanting kaki dan menghela nafas panjang. Lin Kenghang tidak tega melihat putrinya menangis sedemikian sedihnya, akhirnya ia berkata kepada Tio Huncu, kenapa kau begitu kukuh? Aku bukan orang yang egois untuk memaksa kau meninggalkan marga leluhurmu, tapi Gisin punya kesukaran yang lebih berat dari kau, dia terkekang oleh larangan leluhur. Asal kalian dapat melahirkan dua anak, satu orang satu keluarga bukankah kedua belah pihak sama-sama memperoleh keuntungan tapi dengan keras kepala Tio Huncu menggeleng, katanya, tidak mungkin. Kalau Gisin tetap tinggal di tempat ini, penyakitnya selamanya tidak akan bisa sembuh, keturunan keluarga Soat kalian akan selalu tunggal, seolah-olah sudah menjadi tradisi, dia tidak akan mungkin memperoleh anak lebih banyak, kecuali dia meninggalkan tempat ini, kalau dia meninggalkan lembah ini berarti melanggar pantangan leluhur, maka selamanya tidak terhitung keturunan keluarga Soat kita, meski kalian dapat beranak selusin juga tidak diperbolehkan masuk menjadi keluarga Soat. Karena adanya alasan-alasan kuat dari kedua belah pihak yang sama dikukuhi, sebuah perkawinan yang semestinya membawa kebahagiaan nampaknya bakal gagal total. Dengan penasaran dan hampa, Tio Hun Chu meninggalkan Kun Lungsan, tapi dua hari kemudian Soat Sin Kok menjadi geger karena Soat Gisin ternyata minggat.